Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, ketemu lagi, balik lagi di video bareng Arinis. Nah video kali ini kita mau ngomongin Samsung Galaxy M54 5G, seri M paling tinggi, yang punya fitur unggulan selain baterai besar 6000 mAh, kamera 108MP with OIS yang mumpuni buat konten, dan layar yang juga lega, yang buat kita tuh nyaman buat keputusan nikmatin konten. So, ini dia Samsung Galaxy M54 5G harga resmi HP ini tuh nyentuh di angka 6.499.000 Wow, angka yang terlampau tinggi ya buat kelas M yang saya inget gue nih, itu di branding kayak tatanya gak lebih dari seri A. Makanya gak heran beberapa teman-teman tuh di video unboxing sebelumnya kayak komentar, itu Samsung gak salah harga ya, atau Samsung kesambut apa ya sebenernya kayak gitu-gitu sih ada benernya juga ya, karena di A54 kemarin tuh punya material yang jauh lebih baik, berbahan mengacah gitu ya. Melengkapnya juga dengan fitur IP67 yang juga tahan air dan juga debu. Eh tapi kalau diingat-ingat lagi, di M5 seri sekian itu, emang sebelumnya tuh angkanya udah nyentuh 6 jutaan juga ya tapi emang karena ada label-abel promo jadinya tuh angkanya 5 jutaan aja yang terkesan lebih santai gitu ya harganya kalau ngomongin harga atau meningin harga, pasti ya gak bakal ada habisnya lah. Jadi, mending kita lihat apa sih yang ditawarkan pada Samsung Galaxy Galaxy M54 ini ya dimana Galaxy M54 itu secara ukuran bodinya lumayan bongsor ya teman-teman karena punya ukuran layar 6,7 inch mungkin yang merasa Galaxy A54 5G sebelumnya tuh kayak kekecilan bisa jadi solusinya nih ya untuk pilihan warna sendiri ada dua aja nih ada yang silver dan juga dark blue nah yang gue pegang ini varian warna silver yang punya aksen kayak pelangi memancarkan di sore hari yang kalau kena cahaya tuh berakal kayak pelangi gitu lah pokoknya yang ngingetin gue sama Galaxy Note 10 series secara dimensi dan beratnya gue gak ada masalah walau bongsor tapi masih nyaman di genggaman karena modelnya tuh kan 3D craft gitu ya bagian sudut kanan-kirinya yang terkesan lebih enak di genggaman gitu lebih ekonomis nah yang jadi concern gue tuh ada pada bagian kualitas bodinya yang harapan gue sih karena ini kan seri M tertinggi gitu ya bisa ya dapet kualitas yang lebih baik lagi minimal tahan sama goresan halus jadi dalam penggunaannya tuh gue sih langsung pakein casing langsung gue belin tuh hari itu juga urusan layar termasuk yang udah juara ya punya layar tuh seluas 6,7 inch pakai model punch hole bezelnya juga termasuk yang seksi ya dan ini jadis layarnya tuh super amoled plus kebutuhan scrolling, browsing, nonton aduh bener-bener udah bermanjain banget lah mata kita sama layar ini sebenernya kita penggunaan dalam ruangan maupun di luar ruangan concernnya paling di speakernya aja nih yang sayangnya itu masih jomblo selain itu udah juga dikasih refresh rate tinggi hingga 120Hz jadinya tuh lebih terasa smooth ya buat kebutuhan scrolling ataupun main game ya by the way ini tuh belum adaptif ya jadi pilihannya stay di 120Hz atau di defaultnya 60Hz buat speknya sendiri tuh lengkapi dengan One UI 5.1 dengan berbasis Android 13 urusan UI dan juga update software Samsung udah yang ternyaman lah ya jatuhnya secara terbilangnya juga simple dan juga update software yang panjang kalau buat SOC sendiri tuh pakai Exynos 1380 yang sama dipakai oleh Galaxy A54 yang buat Galaxy A54 tuh mencapai di angka 500 ribuan performanya sendiri udah joss ya meski settingannya tuh belum maksimal untuk kebutuhan beberapa main game suhunya terbilangnya juga adem nih temen-temen dan ini gue ngerasa baterainya tuh termasuk yang awet ya yang simpelnya bisa dapetin SOT lebih dari 5 jam ya rata-rata dapet di 7 jam lah ya ya pokoknya kuas banget ya tuh ya buat yang jarang ngecas tapi pengen tetep online seharian gitu ya sampai besoknya pun ya nggak masalah by the way kemarin tuh gue pernah bahas juga yang adeknya kan si Galaxy M34 ternyata itu baterainya lebih gokil lagi tonton ini videonya di sana kalau buat pengcasannya sendiri dikasih 25W yang mana ngecas dari 8% hingga full itu lebih dari sejam atau katakanlah 100 menitan lah buat durasi pengcasannya lanjut ke bagian kameranya Galaxy M54 FF ini punya desain kamera yang tampangnya tuh meyakinkan lho bukannya sama kak model ya sama model kayak gini semua ya sama sih tapi kalau kita lihat lebih detail dia tuh kayak ada frameless silvernya yang sebenernya mengingatkan gue sama S23 FE sebelumnya selain itu secara konfigurasi juga gue expect tinggi sih sejatinya sama DOI dan ini dia hasil fotonya huh terbilangnya ini yang bikin gue kayak auto senyum lah hasilnya termasuk kayak yang detail saturasi warnanya terbilangnya ya nyegerin mata ya tapi masih dalam batas santuy dalam artian tuh gak lebay gitu warnanya HDRnya terbilangnya oke dan dynamic range-nya pun terasanya luas buat foto-potretnya gue suka bokehnya terasa creamy dan halus nih ya jatohnya musik musik lanjut buat foto-foto malamnya sendiri ini gue tuh sebenernya pake auto aja ya dan terbilangnya udah aman ya temen-temen paling konfigurannya tuh ada di bagian noise dan flare-nya aja yang cukup terasa khususnya di lensa ultrawide-nya buat perekaman video sendiri pilihannya termasuk yang maksimal depan belakang bisa 4K dan 1080p 60fps Hai pencobaan perekaman videonya lagi di taman melon ini 4K ya temen-temen 4K nya sih tadi kalau untuk kali pertama kayaknya agak goyang mungkin nunggu update software kali ya kayak waktu jaman 54 kurang lebih kayak ginilah ini katanya melon golden golden melon kecil banget agak keras gitu loh lebih kayak timun hiri gak sih timun suri wow ada ayam kate juga disini oke dan ini sekalian gue coba di full xd 30fps ya kamera depannya bakal kayak gini ya temen-temen kalau misalkan pakai untuk kebutuhan vlogging cobain 1080p 60fps bakal kayak gini ngapain ya restoran di shoot ya pokoknya kalau lebih keperkaman videonya bakal kayak gini nyobain video malam hari ultrawide ya ini lensa utamanya better kalian ngerekamnya di lensa utama dan ini kok ngerasa sejatinya disini tuh cukup gelap cuman di layar tuh kayak samsung berhasil buat apa nge-up sih bagian cahayanya noise nya masih terbilang aman sih kalau ngeliat di layar gitu ya ada sedikit flare tapi karena memang menembak sih itu tuh cahaya itu tuh cahaya yang terlalu berlebihan jadi baiknya sih yang santai aja lah ya kayak gini nih tuh ambil jalan kayak ginilah oke jadi gimana nih kak kesimpulan akhirnya nah ini sebelum gue ngomongin kesimpulan akhir tadi gue berpikir ya kayaknya terbesit kepikiran gue tuh kepikiran sama si mantan iya si A54 kemarin tuh kayak udah gokil banget ya bodinya tuh glass pilihan warna yang fun terus udah tahan air dan juga dual speaker ya wajar aja sih beberapa dari kita kita tuh kayak suka susah move on sama si doi si A54 ya pokoknya terlepas dari itu si Galaxy M54 5G ini tuh gue ngeliatnya Samsung tuh kayak ngasih alternatif mid-range lainnya buat temen-temen nih yang nyari smartphone dengan daya tahan baterai lebih lama gitu ya dengan baterai badak 6000 mAh nya terus buat temen-temen yang suka nikmatin konten dengan lebih luasa di layar lega Super AMOLED Plus nya ini juga bisa jadi salah satu targetnya gitu ya dan kamera yang gue ngerasa sih bisa banget diandain buat kebutuhan konten apalagi kalau nanti video 4K nya tuh udah lebih stabil tuh bakal lebih menggiurkan nah menurut kalian sendiri gimana tentang Galaxy M54 ini boleh aja tulis kalau komentar ya sekian dari gue terima kasih sudah nonton sampai video jangan lupa videonya jangan lupa juga subscribe juga channelnya dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya sekian yang kita tunggu lagi itu saat yang bilang see you bye bye selamat menikmati selamat menikmati